Siraja Wali S.A.K.T.I.J.L.I.3 Kuansu, Inyang Tosu, Kue E.Cin Lok, dan kepala suku hitam yang bernama Kailon itu yang mempunyai niat memberontak terhadap pamannya sendiri, yaitu Kaisar Chowu. Pangeran Chowu Ban Heng memang diam-diam mengadakan persekutu dengan suku bangsa hitam agar membantunya merebut kekuasaan. Akan tetapi dia belum berani bertindak karena kerapian Chowu mempunyai Panglima Chowu Kuang Y.I.N. yang setia. Maka dia menunda-nunda niatnya dan hendak memperkuat dulu kedudukannya dengan mencari dukungan orang-orang sakti. Untuk keperluan itulah maka lima orang pendukungnya yang lihai itu membujuk para pendeta yang mengadakan pertemuan di puncak bukit naga kecil itu. Akan tetapi usaha mereka membujuk itu gagal dan mereka bahkan meninggalkan puncak itu dan Kailon yang mengerahkan anak buahnya bahkan terpaksa melarikan diri. Maka, ketika Panglima Chowu Kuang Y.I.N. mengambil alih kekuasaan dan mendirikan kerajaan Sang, tentu saja pangeran Chowu Ban Heng menjadi marah dan penasaran sekali. Dia yang bertugas di selatan dengan pasukannya lalu tidak mau kembali ke kota reja melainkan memperkuat kedudukannya di lembah sungai yang C di seberang selatan. Akan tetapi, kebijaksanaan pemerintah baru kerajaan Song yang dipimpin Kaisar Song Tai Chu sudah tersiar sampai selatan sungai yang C. Banyak pimpinan pemberontak menakluk tanpa perang, dan banyak pula para bekas perwira kerajaan Chowu yang tadinya mendukung pangeran Chowu Ban Heng mengundurkan diri dari persatuan pemberontak itu. Para prajuritnya juga kurang bersemangat untuk melawan ketika pasukan Sang datang mengadakan pembersihan ke selatan. Maka setelah terjadi pertempuran berturut-turut selama tiga bulan, pasukan yang dipimpin pangeran Chowu Ban Heng kalah dan banyak prajuritnya melarikan diri. Usaha pemberontakan itu gagal sama sekali. Akan tetapi, yang pecah dan menghilang hanyalah para prajuritnya. Adapun para pemimpinnya, pangeran Chowu Ban Heng dan sekutunya, masih ada. Mereka berhasil lolos dan melarikan diri. Pada suatu malam, di dalam sebuah hutan yang sunyi terpencil di lembah sungai yang C, beberapa orang mengadakan pertemuan di sebuah pondok kayu yang masih baru. Pondok yang sederhana sekali dan dibangun dengan terburu-buru. Di tengah ruangan pondok itu terdapat sebuah meja bundar yang cukup besar dan di sekeliling meja duduk bercakap-cakap beberapa orang dengan serius. Di atas tergantung dua buah lampu yang besar sehingga ruangan itu cukup terang. Yang duduk menghadap keluar adalah orang laki-laki yang berpakaian seperti seorang bangsawan, tubuhnya tinggi besar, dengan kumis dan jenggot tebal pendek dan rapi, wajahnya tampan gagah namun sinar matanya membayangkan kekerasan hati. Inilah pangeran Chowu Ban Heng yang pasukannya telah dipukul cerai berai oleh pasukan Song yang mengadakan pembersihan. Dia ditinggalkan para prajurit dan perwira pengikutnya, akan tetapi para datuk perselatan masih setia dan kini duduk di hadapannya. Mereka adalah Cheng In Ho Siang, Ho Siu Sao Lin Pai yang gemuk pendek, Kang Lem Sin Kiam Kuan In Su yang tampan, Yang Tosu tokoh berasal dari utara, dan Kue E Chinok yang berjuluk Hong San Sian Su atau Hong San Pang Chu, Ketua Hong San Pang. Hong San Sian Su ini adalah guru dari pangeran Chowu Ban Heng maka dia paling dihormati di antara para tokoh perselatan itu. Ketika terjadi pertempuran, empat orang datuk ini memang tidak mau terlibat karena bagi para datuk itu, amat merendahkan diri kalau mereka ikut beramai-ramai bertempur dalam perang. Kin pangeran Chowu Ban Heng mengundang mereka untuk mengeluh akan kegagalannya dan meminta bantuan dan nasihat mereka. Empat orang datuk itu mendengarkan laporan pangeran Chowu yang mengakhiri semua laporannya dengan ucapannya dengan nada sedih dan penasaran. Ucapannya dia tujukan terutama kepada gurunya, yaitu Hong San Sian Su. Su Hu dan Sam Willo Sian Pwe, tiga orang tua perkasa, yang terhormat tentu memaklumi betapa sedih dan penasaran rasa hati saya. Kita yang susah payah menyusun kekuatan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah Paman Chowong yang berengsek dan korup, ternyata didahului oleh si Jahanan Chowkwang YIN yang sekarang menjadi kaisar dan mendirikan kerajaan Song yang baru. Padahal, sayalah orangnya yang berhak duduk di singgah sana sebagai orang pangeran, bukan dia. Dia itu hanya seorang jenderal, tidak berhak sama sekali karena dia bukan keluarga istana. Karena itu, sekarang saya mohon Su Hu dan Sam Willo Sian Pwe Sudi memberi nasihat, bagaimana selanjutnya saya harus berbuat untuk dapat merampas tahta kerajaan dari tangan Chowkwang YIN. Saya kira tidak ada jalan lain kecuali diam-diam menyusun kekuatan baru, pangeran. Saya kira di daerah Cepiang dan Samsi masih terdapat banyak orang yang belum taklu kepada kerajaan Sang. Pangeran dapat menyusun kekuatan dan bekerja sama dengan pihak mereka. Kalau sudah memiliki bala tentara yang kuat, baru kita bergerak menyerang, kata Kuan In Su. Sian Chai kata In Yang To Su. Pintu, aku, setuju dengan usul Kang Lan Sin Kiam. Dan jangan lupa untuk menghubungi saudara Kailon. Dia dapat mengerahkan bangsa hitam untuk memperkuat barisan kita, pangeran Chowu Ban Heng tampak gembira dan mendapat harapan baru. Bagaimana pendapat Su Hu tanyanya kepada suhunya, Hong San Sian Su Kwe Chin Lok. Sejak tadi Hong San Sian Su mendengarkan dengan alis berkerut, lalu dia berkata, Pangeran, usul dari Kang Lan Sin Kiam dan Im Yang To Su itu memang baik dan saya setuju. Akan tetapi kita harus berhati-hati dan tidak gegabah atau terburu-buru sekali ini, agar jangan sampai gagal lagi. Sebaiknya, kita menggunakan Hong San Pang sebagai pusat pergerakan sehingga tidak mencolok dan tidak menimbulkan kecurigaan. Dari sana kita menyusun kekuatan. Sementara paduka menyusun kekuatan, kita juga secara diam-diam harus memperdalam ilmu silat, terutama sekali putra paduka harus diberi gemblengan yang mendalam. Dengan demikian, seandainya usaha paduka pribadi menemui kegagalan, kelak putra paduka akan dapat melanjutkan cita-cita mulia membangun kembali kerajaan Chou ini menjatuhkan kerajaan Sang, Pangeran Chou Ban Heng mengangguk-angguk setuju. Dia memandang kepada Cheng In Ho Siang yang sejak tadi hanya diam saja, lalu bertanya, Lo Suhu, bagaimana pendapatmu sejak tadi Lo Suhu belum memberi saran, harap Lo Suhu suka memberi petunjuk, Cheng In Ho Siang yang bertubuh gendut itu tersenyum lebar akan tetapi dia menggelengkan kepalanya yang bulat. Omi Tohut, apa yang dapat Pin Cheng, aku, katakan? Cita-cita kita dahulu adalah untuk mengganti pimpinan kerajaan yang kotor dan menyungsarakan rakyat, demi kesejahteraan rakyat. Akan tetapi paduka didahului Chao Kuang Yien yang berhasil mengambil alih kekuasaan. Keruk yang diambilnya demikian bijaksana sehingga mengambil alihan kekuasaan itu tidak menimbulkan perang. Kemudian, ternyata setelah dia mendirikan kerajaan Song dan menjadi kaisar Song Ta Chu, dia juga bijaksana dan menaklukan banyak pemerintah daerah tanpa perang. Dia menghukum mereka yang dahulu menjadi pembesar korup dan menjalani pemerintahan, dengan tertib dan bersih ini berarti bahwa cita-cita kita suhu tercapai. Mengapa kita harus memusuhi dan merebut kekuasaan dari tangan orang yang bijaksana itu? Merebut kekuasaan berarti perang dan hal itu hanya menyungsarakan rakyat. Tidak, pangeran Pin Cheng tidak setuju dan tidak mungkin dapat membantu usaha pemberontak ini. Sebaiknya sekarang juga Pin Cheng mohon pamit dan mengundurkan diri. Setelah berkata demikian, Cheng In Ho Siang bangkit berdiri dari kursinya dan setelah menjual dengan hormat kepada pangeran Chou Ban Heng, dia lalu keluar dari pondok itu. Melihat ini, pangeran Chou memberi isarat dengan tangannya dan Hong San Sian Su segera bangkit dan keluar, diikuti oleh Kang Lan Sikiam dan Im Yang Tosu. Cheng In Ho Siang keluar dari pondok dan ketika dia tiba di luar, di mana terdapat sebuah lampu gantung yang memberi penerangan remang-remang, tiba-tiba berkelebat tiga sosok bayangan dan di depannya telah berdiri tiga orang datuk yang tadi duduk di dalam pondok, pelihat mereka yang berdiri di depannya Cheng In Ho Siang tersenyum, Omi Tohut, kalian bertiga juga mengambil keputusan seperti yang Pin Cheng ambil. Bagus, dengan begitu kita telah mengambil jalan benar dan mencegah terjadinya perang dan bunuh-membunuh antara bangsa sendiri, akan tetapi Hong San Sian Su berkata dengan suara kaku. Cheng In Ho Siang, engkau telah lari dari kerjasama kita, berarti engkau telah menjadi pengkhianat. Kelak engkau tentu hanya akan menjadi penghalang bagi perjuangan kami, karena itu, seorang pengkhianat seperti engkau sudah sepatutnya dibinasakan setelah berkata demikian, tanpa memberi kesempatan lagi kepada Ho Siang itu untuk menjawab, Hong San Sian Su sudah menyerang dengan tamparan tangan kanan yang dahsyat ke arah kepala Cheng In Ho Siang yang gundul. Pukulan ini hebat bukan main. Jangankan hanya kepala manusia, batu karang pun akan pecah berantakan terkena tailek jauh ini. Akan tetapi Cheng In Ho Siang adalah seorang tokoh siau limpa yang lihai. Dia maklum akan hebatnya tamparan itu, maka sambil mengerahkan tenaga sakti, dia menangkis dengan ilmu Tia Chiang Kang, tenaga tangan besi. Wuut, duk dua tenaga dasyat bertemu melalui kedua lengan itu dan tubuh Cheng In Ho Siang terdorong mundur tiga langkah. Diam-diam dia harus mengakui bahwa tenaga sakti Hong San Sian Su amat kuat. Akan tetapi harus waspada karena pada saat itu, angin dasyat menyambar dari samping. Cepat dia merendahkan tubuhnya untuk mengelak. Singgak sinar pedang seperti kilat menyambar lewat atas kepalanya. Ternyata Kang Lam Sing Kiam Kuan In yang menyerangnya dengan pedangnya yang lihai. Cheng In Ho Siang menjadi terkejut sekali. Akan tetapi dia tetap waspada. Ketika ada sinar hitam menyambar dari sebelah kanannya, dia sudah menggerakkan tongkat atau toyanya untuk menangkis. Teranggak toya itu menangkis sehelai sabuk kulit naga yang tadi digerakkan Im Yang Tosu untuk menyerangnya. Cheng In Ho Siang maklum bahwa dirinya berada dalam ancaman bahaya maut. Dia dikeroyok tiga orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, yang tidak kalah lengan tingkatnya. Bahkan dia tahu bahwa tingkat kepandayan Hong San Sian selebih tinggi. Baru tenaga sin kangnya tadi ketika dia menangkis, membuktikan bahwa ketua Hong San Pai itu kuat sekali. Kembali pedang dan sabuk kulit naga dari Kuan In Su dan Im Yang Tosu menyambar. Cheng In Ho Siang cepat memutar toyanya menangkis, akan tetapi karena dua orang datuk itu menyerang berbareng, dia harus menghadapi dua tenaga kuat sehingga tangkisannya itu biarpun dapat menghindarkan serangan lawan, tetap saja membuat tubuhnya terhuyung ke belakang. Pada saat itu, ada sinar kilat menyambar dari atas ke arah leharnya. Cepat sekali pedang itu menyambar dari atas dan itu adalah Hong I Kiam, pedang terbang, dari Hong San Sian Su yang dapat terbang digerakan dengan kekuatan gelombang pikiran. Cheng In Ho Siang cepat mengelap namun kurang cepat sehingga bukan lehernya yang terbabat, melainkan pundak kirinya. Dia menahan keluhannya dan cepat melompat untuk melarikan diri karena pundaknya telah terluka dan mengeluarkan darah. Buk ketika dia menangkis pedang Cheng Lem Sin Kiam Kuan In Su yang menyambar, dia terkena pukulan sabuk kulit naga dari Im Yang Tosu, tepat pada punggungnya sehingga dia merasa seolah isi dadanya berantakan. Rasanya nyeri, panas dan pedih membuat Cheng In Ho Siang terjengkang roboh. Akan tetapi tokoh Xiao Lim Pai ini memiliki tubuh yang terlatih dan kuat. Dia masih dapat bertahan lalu cepat bergulingan menjauhi lawan, dan setelah mendapat kesempatan, dia menggunakan toyanya menekan tanah dan dia pun melompat dengan lompatan huinio tau ling, burung terbang masuk hutan, dan menghilang dalam kegelapan nalam. Tiga orang itu tidak dapat melakukan pengejaran karena malam amat gelap dan berbahayalah mengejar seorang seliai Cheng In Ho Siang dalam kegelapan itu. Besar kemungkinan yang mengejar akan mendapat serangan mendadak dan celaka. Karena yakin bahwa Hu Siu itu telah menderita luka parah dan sulit untuk dapat hidup, mereka lalu masuk kembali ke dalam pondok dan melanjutkan perundingan mereka. Petunjuk Hong San Sian Su tadi disepakati. Mereka menggunakan Hong San di mana Hong San Pang berada sebagai pusat pergerakan mereka. Setelah terjadi kesepakatan ini, Pangeran Chow Ban Heng lalu menyuruh seorang anggota Hong San Pang yang menjadi pengawal untuk memanggil putranya. Tak lama kemudian muncullah seorang pemuda berusia sekitar 15 tahun memasuki pondok itu. Dia adalah Chow Kian Kai, putra tunggal Pangeran Chow Ban Heng. Chow Kian Ki yang berusia 15 tahun ini bertubuh tegap dan wajahnya tampan. Sejak kecil dia telah digembleng oleh kakek gurunya sendiri yaitu Hong San Sian Su sehingga dalam usia 15 tahun dia telah memiliki tingkat ilmu silat yang cukup lihai. Juga dia menerima pelajaran bun, sastra, dari ayahnya. Chow Kian Ki memang cerdas sekal dia bukan hanya tangkas dan lihai dalam ilmu silat, akan tetap hijuk menguasai kesusastraan. Gerak-geriknya lembut seperti seorang sastrawan muda sehingga orang yang tidak mengenalnya tentu tidak menyangka bahwa Chow Kong Cuki seorang ahli silat yang lihai. Setelah duduk, Chow Kian Ki menerima penjelasan ayahnya akan semua kesepakatan yang dibicarakan di situ. Mulai sekarang, engkau harus mempelajari ilmu-ilmu dari Locian Pwekwan L.N. Su dan Locian Pwein Yang Tosu agar kelak engkau dapat melanjutkan cita-cita kami, pangeran Chow mengakhiri kata-katanya. Karena dia memang suka sekali mempelajari ilmu silat, maka mendengar ini, Kian Kai segera maju dan berlutut di depan kaki kedua orang datuk itu sambil menyebut Su Hu. Demikianlah, mulai hari itu, di Hang San diadakan usaha untuk membangun kembali kerajaan Chow untuk merampas tahta kerajaan dari tangan Kaisar Song Tai Chu. Semua kegiatan ini terselubung dengan adanya Hang San Pang yang memang sudah lama berdiri sehingga tidak ada yang menaruh curiga O-O-O-O-O-O-Ceng In Ho Siang yang terluka parah itu mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk melarikan diri. Malam itu gelap sekali sehingga dia lari tersaruk-saruk, beberapa kali terjatuh dan menubruk pohon. Akan tetapi karena maklum bahwa sekali terkejar dan tertangkap, pasti tidak akan diampuni, dia berusaha berlari terus, terkadang dengan merangka. Dia dapat bertahan sampai pagi hari dan akhirnya dia roboh terguling di sebuah dusun kecil dan tingsan. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 11 tahun keluar dari dusun itu mengiring tiga ekor kerbau yang akan digembalakannya ke padang rumput tak jauh dari dusun. Anak laki-laki yang bertubuh tinggi namun kurus itu terkejut melihat seorang kakek gundul berjubah lebar dan tangannya memegang tongkat atau toya, menggeletak telentang di atas tanah. Tadinya anak itu mengira bahwa Ceng In Ho Siang adalah seorang pendeta yang sedang tidur, akan tetapi ketika melihat darah melumuri. Pakainya yang berwarna kuning, anak itu lalu menghampiri dan berjongkok. Dia melihat betapa jubah pendeta itu robek di bagian pundak kirinya dan dari robek antu darah berlepotan. Biarpun dia seorang gocah dusun, namun dia pernah melihat seorang hwasyo lewat di dusunnya, maka taulah dia bahwa kakek gemuk pendek ini adalah seorang pendeta hwasyo. Lo suhau, lo suhu, bangunlah anak itu menggoyang-goyang pundak kanan Ceng In Ho Siang. Akan tetapi hwasyo yang sedang pingsan itu tidak bergerak dan tidak membuka matanya yang terpejam. Akhirnya anak itu dapat menduga bahwa hwasyo itu tentu pingsan. Tadinya dia merasa ngeri karena mengira hwasyo itu mati, akan tetapi karena dada yang bidang itu masih bernapas, dia mengira bahwa tentu pendeta itu pingsan. Pernah dia melihat orang pingsan di dusunnya dan dia pernah mendengar pula bahwa orang pingsan dapat dibuat sadar dengan siraman air. Dia segera lari pergi untuk mengambil air dengan sebuah umber yang memang selalu dia bawa untuk memanikan kerbau-kerbaunya setelah kenyang membiarkan mereka makan di padang rumput siang nanti. Kemudian setelah mengisi umber itu dengan air, dia kembali ke situ dan tanpa ragu lagi dia lalu menyiramkan air pada muka dan kepala Ceng In Ho Siang. Hwasyo itu gelagapan dan membuka matanya, menggoyang kepalanya daan bangkit duduk, lalu mengeluh karena merasa betapa pundaknya panas pedih dan dadanya terasa sesat. Ingatlah dia akan segala yang terjadi, maklum bahwa dia terluka. Kemudian dia melihat anak yang berdiri di dekatnya, seorang anak laki-laki berusia sekitar 11 tahun yang matanya bersinar terang akan tetapi pakaiannya butut, kasar dan tambal-tambalan. Dia melihat pula betapa anak itu masih memegang sebuah umber yang basah dan taulah dia bahwa anak itu yang tadi menyadarkannya dengan siraman air. Ceng In Ho Siang tersenyum, memandang anak itu. Engkau kah yang menyiram muka dan kepalaku dengan air anak itu lalu menjatuhkan dirinya berlutut memberi hormat kepada Hwasyo itu. Lo Suhau, maafkan aku. Aku melihat Lo Suhau rebah telentang dan aku mendengar bahwa orang pingsan dapat sadarkan dengan siraman air, maka aku menyiram muka Lo Suhau dengan air, melihat anak itu agaknya ketakutan. Ceng In Ho Siang tertawa. Haha, jangan takut. Pinceng berterima kasih kepadamu, anak baik. Siapakah namamu nama Kuli Ucin, Lo Suhu, Ceng In Ho Siang mengamati wajah anak itu. Wajah yang terang dan bentuknya gagah, pikirnya. Sepasang matu yang bersinar tajam dan tampak jujur. Di mana tempat tinggalmu dan siapa ayah ibumu? Orang tuaku, mereka sudah tiada, Lo Suhu. Aku bekerja di rumah kepala dusun sebagai pembantu dan mengurus kerbau-kerbaunya. Heng, anak yatim piatu. Ceng In Ho Siang menyeringai karena merasa nyeri di dalam dadanya. Agaknya pukulan sabuk kulit Nadia dari Im Yang Tosu telah mendatangkan luka dalam di dadanya. Kenapa, Lo Suhu? Apakah Lo Suhu sakit anak itu mendekat dengan khawatir? Melihat perhatian anak itu, Ceng Ho Siang tersenyum. Dia lalu duduk selah dan berkata, Li Ucin, engkau sudah menolongku. Maukah engkau menolong lagi apa yang dapat ku lakukan untukmu? Lo Suhu tanya Li Ucin penuh kesediaan untuk menolong. Aku hendak bersama di mengobat lukaku. Jagalah di sini dan jangan biarpun siapapun mengganggu sama diku. Maukah engkau melakukan hal itu? Tentu saja, Lo Suhu. Aku akan menjagamu dan melarang siapapun menganggumu bersama di, kata Li Ucin. Karena kalau tidak segera diobati, lukanya dalam dada dapat menjadi semakin parah. Ceng In Ho Siang lalu bersilah dan memejamkan mata, lalu mengatur pernafasan dan mempergunakan hawa murni untuk mendorong keluar hawa beracun akibat pukulan sabuk kulit naga dan menyembuhkan luka dalam yang dideritanya. Li Ucin duduk tak jauh dari Ho Siu itu untuk menjaganya. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki tinggi kurus berpakaian mentereng, dikawal tiga orang laki-laki tinggi besar yang membawa kolok. Melihat mereka, Li Ucin membelalakan matanya dan ketakutan akan tetapi dia tetap tidak mau meninggalkan penjagaannya. Laki-laki kurus itu bukan lain adalah kepala dusun Kui Cun di situ dan tiga orang itu adalah para pengawal atau tukang pukulnya. Pada waktu itu, setiap orang kepala dusun berlagak seolah-olah seorang raja kecil di dusanya. Dia merasa sebagai orang yang paling berkuasa di dusun itu, segala kehendaknya merupakan hukum bagi para penduduk. Memang banyak kepala dusun yang bijaksana dan menjadi pelindung bagi rakyat di dusunnya, akan tetapi tidak kurang banyaknya kepala dusun yang berlagak sebagai raja. Kepala dusun Kui Cun ini pun merupakan seorang di antaranya. Dengan adanya tiga orang, pengawal yang pandai ilmu silat dan bertubuh kuat, maka tidak ada seorang pun di dusun itu yang berani menentang semua kehendaknya. Ketika kedua orang tua Liu Chin tewas dalam kekacauan ketika terjadi perang dan Liu Chin menjadi atim piatu, lurah dusun Kui Cun itu berlagak baik budi dengan menampung nak itu dan diberi pekerjaan. Akan tetapi sesungguhnya dia hanya memeras tenaga anak itu, disuruh menggemba kebau, mengurus semua ternaknya, membersihkan kandang dan hampir tidak pernah menganggur. Dan semua itu hanya untuk memperoleh semangkok nasi. Bahkan pakaian yang dipakai Liu Chin juga butuh dan bertambah karena dia tidak diberi pakaian pengganti lain. Pada pagi hari itu, lurah Chiang dikawal tiga orang tukang pukulnya keluar dari dusun untuk memeriksa tanaman sawahnya yang luas. Akan tetapi ketika tiba di luar dusun, dia melihat tiga ekor kerbaunya yang gemuk-gemuk itu berkeliaran seorang diri dan dia tidak melihat adanya Liu Chin yang ditugaskan menggembala kerbau-kerbau itu. Marahlah lurah Chi dan dia lalu mencari anak itu. Ketika dilihatnya anak itu sedang duduk di bawah pohon, di dekat seorang wasul yang duduk bersila, kemarahannya memuncat. Bocah Jahanam bentaknya sambil melangkah menghampiri, diikuti tiga orang tukang pukulnya. Engkau gentong nasi tak mengenal budi titik tiap hari makan akan tetapi disuruh menggembala kerbau malah bermain main di sini. Chiang Chu, lurah. Loh ya, Chiang, saya tidak main main, saya sedang menjaga losu yang sedang bersama di ini. Kerbau-kerbau itu sedang makan rumput, sebentar akan kemandikan di sungai, cerwet. Siapa yang memberi memakan? Aku atau Hwasyo Gundul ini bentak seng lurah dan dia lalu menggerakkan kakinya. Buk tubuh anak itu terguling-guling. Akan tetapi dia bangkit dan segera menghampiri lagi Hwasyo itu dan duduk di dekatnya, menahan rasa nyeri di pipinya yang lecet karena terguling-guling tadi. Setan cilik lurah Chi semakin marah, karena melihat Liu Chin kembali duduk dekat Hwasyo itu dan terutama sekali karena kakinya terasa nyari ketika menendang anak itu tadi. Kebetulan yang dia tendang adalah tulang lutut Liu Chin sehingga kakinya kini terasa berdenyut-denyut menendang tulang yang keras. Hwasyo ini tentu telah mempengaruhi Liu Chin sehingga anak ini menjadi berani menentangku. Hwasyo ini mungkin orang jahat yang akan mengacau dusun kita. Hei, Hwasyo gendut, cepat kau pergi menyingkir dari sini akan tetapi Hwasyo itu tidak mempedulikannya dan tetap saja duduk melakukan siulian, meditasi. Hei, Hwasyo tua, apakah engkau tulik? Pergi cepat dari sini, engkau kularang berada di sini kembali lurah Chi membentak. Dia tadi menendang Liu Chin akan tetapi betapa marah pun, dia tidak berani menendang Hwasyo gendut itu. Lo ya, saya mohon, biarlah lo suhu ini bersama di sejenak di sini karena dia sedang berusaha mengobati luka-lukanya, kata Liu Chin. Apa? Engkau membela Hwasyo ini? Apamu si Hwasyo ini? Bocah setan, cepat pergi sana urus kerbau-kerbaunya, kalau tidak aku akan mengusir kamu ketika melihat Liu Chin tetap saja duduk, lurah itu dengan marah membentak keada tiga orang tukang pukulnya. Cepat kalian seret Hwasyo ini, usir dia agar pergi dari sini. Biar aku yang menyeret anak setan ini. Mendengar perintah ini, tiga orang laki-laki tinggi besar itu melangkah maju, sambil tersenyum mengejek mereka mendekati Cheng In Hwasyang. Dengan kasar dua orang di antara mereka memegang lengan Cheng In Hwasyang, seorang memegang lengan kanan dan orang kedua memegang lengan kiri. Hayo pergi, Hwasyo jembel mereka menghardik dan mulai menarik sekuat tenaga. Akan tetapi tubuh Hwasyo itu sama sekali tidak bergerak. Dua orang tukang pukul itu merasa heran dan mereka mengerahkan seluruh tenaga untuk membetot dan menarik, akan tetapi makin kuat mereka menarik. Semakin kokoh tubuh Hwasyo itu, seperti sebuah batu besar, sama sekali tidak dapat digerakkan. Jangan! Jangan ganggu lo suhu ini! Tiba-tiba Liu Chin lari dan memegang lengan seorang di antara dua tukang pukul itu dan ditarik-tariknya agar melepaskan Hwasyo itu. Melihat ini, tukang pukul ketiga menjadi marah dan sekali tangannya menampar, tubuh Liu Chin terpelanting ke atas. Setelah menampar Liu Chin, tukang pukul itu yang marah melihat dua orang rekannya belum juga mampu menarik Hwasyo gendut itu, cepat menghampiri dan berkata, biarku tendang dia menggelinding dari sini dari belakang tubuh Hwasyo itu, kakinya menendang. Buk akan tetapi kakinya seperti menendang sebuah karung penuh beras sama sekali tubuh itu tidak bergerak sedikit pun, apalagi menggelinding seperti yang dikatakan tukang pukul itu. Dia merasa penasaran sekali dan kembali dia menendangi punggung Hwasyo itu bertubi-tubi. Buk-buk-buk Liu Chin yang sudah bangkit, melupakan rasa nyeri di pipinya dan dia lari menghampiri tukang pukul yang menendangi punggung Hwasyo itu, lalu memegang lengannya dan menarik-nariknya. Jangan! Jangan tendangi lo suhu ini! Kasihan, dia sudah terluka, dia sakit tukang pukul yang menendang-nendangi punggung Hwasyo itu menjadi semakin marah. Dia merasa heran, penasaran dan malu sekali bahwa tendangannya yang bertubi-tubi seolah tak dirasakan sama sekali oleh Hwasyo itu, sebaliknya kaki kirinya menjadi nyeri dan sepatunya pecah-pecah, kakinya bengkak-bengkak. Maka, melihat anak itu menarik-nariknya, dia mengalihkan sasaran tendangannya. Bocah setan, kalau dia tidak boleh ditendang, Engkau yang akan ku tendang satu dan dia mengayun kakinya, dengan seayalnya menendang ke arah perut Liucin. Kalau tendangan itu mengenai perut anak itu, dapat menyebabkan kematiannya. Wu-ut, krek adu-wu si penendang itu terpelanting, mencoba bangkit, berloncat-loncatan dengan sila kaki, jatuh lagi dan menangis mengadu-adu sambil memegangi kaki kanannya yang tadi menendang ke arah Liucin. Kiranya sebelum kaki itu mengenai perut Liucin, ada Toya menyambar dan menyambut tulang kering kaki itu sehingga tulang kaki itu patah-patah. Lurah Chiang tidak tahu apa yang terjadi, mengira Liucin mengguna batu atau apa menyerang tukang pukulnya. Dia memaki dan menangkap lengan Liucin. Pada saat itu, Cheng Inho Siang telah tadi menggunakan tangan kiri yang direnggut lepas dari tukang pukul yang memeganginya dan menggerak Toya untuk memukul kaki tukang pukul yang menendang Liucin, kini setelah lengan kirinya ditangkap lagi, cepat menggerakkan kedua lengannya sehingga dua orang tukang pukul yang memegang kedua lengannya itu terbawa dan saling bertumbukan. Des dua orang itu berteriak lalu roboh pingsan setelah kepala mereka saling beradu sehingga agaknya mereka berdua menderita gegar otak. Sementara itu, ketika Lurah Chiang menangkap kedua lengan Liucin, anak itu ronta-ronta, akan tetapi tentu saja dia kalah kuat dan tidak mampu melepaskan kedua lengannya. Biasanya, Liucin tidak berani bahkan takut sekali terhadap kepala dusun ini, karena tidak pernah ada yang membelanya. Akan tetapi sekarang, melihat ada Hwasyo luar biasa membelanya dan merobohkan tiga orang tukang pukul, rasa takutnya seketika menghilang dan dia cepat mendekatkan mukanya dan menggigit tangan kanan Lurah Chiang memegangnya, menggigit sekuat tenaga. Waduh Lurah Chi berteriak kesakitan sehingga terpaksa dia melepaskan pegangannya. Melihat kulit tangannya bekas tergigit dan berdarah, dia semakin marah. Bocah setan dia memaki dan menghampiri Liucin dengan muka beringas dan kedua lengan dikembangkan, kedua tangan seperti hendak mencekik anak itu. Melihat ini Liucin lalu berlari memapaki dan menyeruduk ke arah perut Lurah Chi. Buk, beres di seruduk perutnya, Lurah Chiang sama sekali tidak pernah mengira anak yang biasanya menurut itu berani melakukan hal itu, terjengkang roboh. Dia memaki-maki merangkak bangkit, lalu mencabut pedang yang selalu tergantung dinggangnya, pedang yang biasanya dia pamerkan bagai pedang pusaka yang keramat lalu menghampiri Liucin dengan penuh kemarahan, dengan pedang terangkat. Tentu saja anak itu merasa tidak berdaya, akan tetapi dia tidak mau memperlihatkan rasa takut dan hanya berdiri memandang Lurah itu dengan sepasang metel bersinar. Pada saat Lurah Chi membacokan pedangnya, tiba-tiba ada dua benda kecil menyambar dan tepat mengenai kedua kakinya, di bawah lutut. Tuk, Tuk Lurah Chi menjerit, pedangnya terlepas dari tangannya dan dia pun roboh terguling, mengadu-adu dan kedua tangannya sibuk merabak kedua kakinya. Ternyata tulang kering di bawah betisnya patah terkena sambaran dua buah batu yang tadi dilontarkan Ceng Ho Siang. Lurah Chi dan tiga orang tukang kukulnya, setelah dua orang yang digerok tak tadi siuman, kini hanya mengadu-adu. Bahkan dua orang yang kepala diadu tadi menangis seperti anak kecil agaknya gegar otak membuat mereka bersikap aneh. Ceng Ho Siang masih duduk bersila dan kini dia saling pandang dengan Lui Chin. Karena ingin mengetahui watak anak itu, Ceng Ho Siang berkata pada Liu Chin, Lui Chin, orang-orang ia sudah banyak menyusahkanmu, Sekarang engkau boleh melakukan apa saja sesukamu terhadap mereka. Kini engkau mempunyai kesempatan untuk membalas dendam. Lakukanlah sesukamu Liu Chin memandang kepada empat orang itu satu demi satu, kemudian berkata, Loya, Lurah Ki Yucun dan kalian bertiga paman yang menjadi pengawalnya, Sekali ini kalian mendapatkan pelajaran dari Losuhu ini. Dia masih bersikap, lunak dan mengampuni kalian berempat, Akan tetapi kalau lain kali kalian masih kejam dan sewenang-wenang terhadap penduduk Yusun, Pasti Losuhu ini akan datang lagi dan menghancurkan kepala kalian, Bukan hanya kaki kalian melihat anak itu hanya mengeluarkan peringatan ini dan sama sekali tidak membalas dendam, Ceng In Ho Siang merasa kagum dan juga girang sekali. Lui Chin, sekarang engkau bebas dari ancaman mereka. Engkau sekarang boleh pergi sesuka hatimu, katanya. Tiba-tiba Lui Chin berlari menghampiri Ho Siu itu dan menjatuhkan diri berlutut di depannya. Losuhu, saya sudah tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai rumah, kemana saya harus pergi? Losuhu, perkenankanlah saya untuk ikut dengan Losuhu saja, Biar saya dapat membantu dan merawat Losuhu yang sedang sakit, Omitoh Hu Cheng In Ho Siang berseru akan tetapi di dalam hatinya dia merasa senang sekali. Dia telah berhasil mengobati luka dalam tubuhnya dan dia memang ingin sekali mengangkat bocah ini menjadi muridnya. Selama ini dia belum pernah mempunyai murid dan begitu bertemu dengan anak itu, Timbul keinginannya untuk mengambilnya sebagai murid, apalagi melihat sifat-sifat yang baik dipunyai Lui Chin. Juga anak yatim piatu dan sekarang malah sudah mohon sendiri untuk menjadi muridnya. Anak baik, tahukah engkau bahwa menjadi muridku bukan merupakan kehidupan yang enak bagimu. Selain pincing miskin tidak memiliki apa-apa, juga engkau akan melakukan perjalanan jauh yang amat sukar dan berat, selain itu engkau harus pula tekun berlatih dan hal ini pun amat berat dan tidak menyenangkan. Losuhu, betapa berat pun, saya akan melaksanakan dengan senang hati. Saya tidak mungkin dapat hidup seperti yang sudah-sudah menjadi sapi perahan di rumah kepala dusun dan menerima penghinaan setiap hari dari semua orang. Kalau Losuhu tidak sudi menerima saya sebagai murid atau pelayan, saya akan pergi kemana saya, asalkan tidak harus hidup di dusun ini, Chang Inho Siang masih ingin menguji wata anak itu. Omi Tohut, agaknya lebih baik kalau engkau pergi kemanapun engkau kehendaki, Liu Chin. Pincing Helum dapat menerimamu sebagai murid. Mendengar ini, wajah Liu Chin berubah pucat dan dia lalu bangkit berdiri dan lari sambil menahan isak tangis karena kekecoaannya. Chang Inho Siang mengikutinya dengan pandang mata, kemudian menghela nafas panjang dan dia pun bangkit berdiri. Dia memandang kepada lurah Chiang masih merintih-rintih tidak mampu bangkit berdiri, lalu mengambil sebungkus obat dari saku jubahnya. Kalian ini orang-orang berhati kejam dan jahat. Ancaman Liu Chin tadi bukan gertak kosong belaka. Kalau engkau sebagai lurah dan tiga orang kaki tanganmu ini tidak mengubah wata kalian dan masih bersikap kejam dan sewenang-wenang terhadap rakyat dusun, Pincing pasti akan datang memberi hukuman seperti yang dikatakan anak tadi. Pakai obat luar ini dan kembalilah ke jalan benar. Dia melemparkan bungkusan obat itu kepada lurah Chi, kemudian sekali berkelebat, tubuhnya lenyap dari situ. Lurah Chi dan tiga orang tukang pukulnya terkejut dan maklum bahwa mereka tadi berhadapan dengan seorang hwasyu yang amat sakti. Mereka menjadi ketakutan dan sejak hari itu, mereka benar-benar bertobat dan mulai mengubah sikap dan watak mereka. Liu Chin berlari secepatnya meninggalkan tempat itu. Dia berlari terus sampai napasnya terengah-engah dan akhirnya saking lelah dan kehabisan napas, tubuhnya tidak kuat lagi bertahan dan diterguling roboh. Dia menelungkup di atas tanah berumput. Tubuhnya berdenyut-denyut, lelah bercampur lapar dan haus ditambah rasa nyeri bekas kendang alurah Chi dan tamparan tukang pukul tadi. Akan tetapi perasaan campur aduk itu kini terasa nyaman setelah dia menelungkup di atas tanah. Tubuhnya terasa sejuk terkena rumput-rumput yang gemuk dan masah bekas embun, dan alangkah harumnya bau tanah dan rumput. Ah, dia tak ingin bangun lagi, biarlah di alah biar bah begini selamanya. Liu Chin memejamkan matanya, akan tetapi diakini membayangkan wajah Hwesyo tua yang telah menolongnya, membayangkan penolakan Hwesyo itu kepalanya. Tak terasa lagi kedua matanya mencucurkan air matu karena kecewa dan kesal. Apalah yang dapat dia lakukan? Kemana dia akan pergi? Apa yang akan dimakannya untuk menghentikan rontaan dalam perutnya yang lapar? Apakah tidak lebih baik kalau dia mati saja menyusul ayah ibunya? Tiba-tiba dia teringat beberapa tahun yang lalu ketika seorang tetangga mati menggantung diri karena putus asa telah bertahun-tahun menderita sakit berat. Ayahnya dahulu berkata bahwa bunuh diri merupakan perbuatan seorang pengecut yang berdosa besar. Selagi hidup tidak boleh putus asa, harus berdaya upaya, berikhtiar untuk mengatasi semua kesulitan dalam kehidupan. Teringat akan ini, Li Ucin bangkit duduk, memaki diri sendiri yang tadi putus asa dan ingin mati saja. Dia menoleh ke kanan-kiri dan melihat tumbuh-tumbuhan sayur yang dapat dimakan walaupun biasanya sayur itu dimasak dan diberi bumbu lebih dulu. Dia bangkit dan memetik daun yang muda lalu memakannya. Tidak selezat kalau dimasak dan dibumbui, akan tetapi setidaknya dapat dimakan dan mengurangi rasa perilambungnya. Dia berjalan lagi, tak pernah berhenti dan pada sore hari itu dia tiba di tepi sungai yang amat lebar. Sungai Yaceh Dia pernah mendengar cerita ayah tentang sungai yang amat luas ini sekarang baru dia berhadapan dengan sungai itu. Akan tetapi dia menjadi bingung. Perjalanannya terhalang sungai yang demikian lebarnya. Akan tetapi, dia berkata kepada dirinya sendiri, andaikah ada perahu penyeberangan, dia pun tidak mampu membayar biaya penyeberangan. Lagi pula, penyeberang pun dia hendak pergi ke manakah? Berpikir demikian, Li Ucin lalu menyusuri pantai sungai itu menuju ke kiri, ke arah barat. Akan tetapi baru beberapa li, mil, dia berjalan, kakinya sudah tidak kuat. Melangkah lagi dan dia pun menjatuhkan diri di bawah sebatang pohon, merebahkan badan di atas rumpu tebal. Tian tertidur saking lelahnya. Li Ucin tertidur setengah pingsan sampai lama dan ketika akhirnya dia terbangun, dia melihat kegelapan menyelimutinya sehingga sejenak dia menjadi panik. Digosok-gosoknya kedua matanya yang tidak dapat melihat apa-apa, dengan hati takut dia mengira bahwa kedua matanya telah menjadi buta. Akan tetapi ketika dia mengarahkan pandang matanya ke atas, dia melihat bintang-bintang bertaburan di langit, maka taulah dia bahwa hari telah menjadi malam. Hatinya merasa lega. Dia tidak buta, dan ternyata dia telah tertidur sampai malam. Kesunian malam yang diisi musik lembut dari bunyi jengkerik dan belalang, membuat suasana menjadi seram. Dia teringat akan dongeng tentang setan dan hantu, maka Li Ucin mulai menggigil. Kemudian dia menyadari bahwa dia menggigil bukan hanya karena rasa takut, melainkan karena hawa malam yang amat dingin. Dia pun teringat akan binatang-binatang malam yang buas. Siapa tahu di tempat sunyi ini terdapat binatang buas. Teringat akan ini, Li Ucin lalu memanjat pohon besar itu dan duduk di atas cabang, tinggi di atas pohon. Dia tidak boleh tidur, dia akan bergadang semalam sentuh karena kalau dia tertidur, ada bahayanya dia akan terjatuh. Dia duduk di antara renting dan cabang, daun-daun pohon itu dan semakin larut malam hawanya semakin dingin. Rasa takut semakin mencengkeram hati Li Ucin sehingga dia menggigil dan merangkul batang yang menjulang di depannya seolah mencari perlindungan. Teringat akan semua cerita yang pernah didengarnya tentang hantu-hantu mendatangkan perasaan ngeri dan takut dan orang yang ketakutan selalu membayangkan hal-hal menyeramkan yang belum terjadi. Pendengaran yang terpengaruh rasa takut membuat apapun yang didengarnya menjadi seram bunyinya. Bunyi binatang malam yang tadinya terdengar merdu dan lembut, kini berubah menjadi seperti suara iblis menjerit-jerit suara gemersik air terdengar seperti para setan dan hantu sedang bercakap-cakap dan berbisik-bisik, membicarakan dirinya. Juga pandang mata terpengaruh, bayangan-bayangan kini membentuk gambaran-gambaran mengerikan, seperti gambaran hantu-hantu, apalagi karena bayangan itu bergerak-gerak oleh angin, bahaya yang datang dari binatang-binatang hanya remang-remang sehingga segala sesuatu tampak menakutkan, bahkan rasaan badan juga terpengaruh rasa takut. Ketika ada beberapa ekor semut merayap ke kakinya, Liucin hampir menjerit dan menepuk-nepuk kaki itu, sama sekali tidak ingat akan semut karena dia membayangkan bahwa itu adalah jari-jari hantu yang menggerayangi kakinya. Lo suhu dia mengeluh. Dahulu, kalau dia merasa sedih dan bingung, hati dan mulutnya selalu mengeluh dan menyebut nama ayah ibunya yang sudah tiada. Akan tetapi sekarang tiba-tiba diteringat akan Hwasyo yang pernah menolongnya itu dan otomatis mulut ini menyebut Hwasyo itu. Tiba-tiba telinganya mendengar bunyi berdasir kuat dan matanya melihat bayangan putih-putih melayang dari pohon di depan ke arah pohon di mana diberada. Bayangan putih itu kemudian hinggap di atas ujung cabang, hanya sekitar dua tombak jauhnya. Cabang itu bergoyang-goyang sehingga tubuhnya pun ikut bergoyang. Liucin ketakutan setengah mati dan dia merangkul kuat-kuat cabang di depannya agar jangan jatuh karena pingsan. Kemudian terdengar suara dari arah bayangan putih itu. Liucin suara itu memanggil dan suaranya terdengar demikian menyeramkan, bukan seperti suara manusia demikian parau, dalam, dan mendatangkan hawa dingin. Liucin, jadilah muridku dan engkau akan menjadi hantu yang sakti, tidak ada lagi yang mengganggumu, bahkan engkau boleh mencuri apa saja yang kau sukai, boleh membunuh dan menyiksa siapa saja yang kau benci. Engkau akan hidup senang. Hayo, katakan bahwa engkau mau menjadi muridku, hahaha setan, dia setan, pikir Liucin yang hampir pingsan saking takutnya. Dia raja setan. Akan tetapi dia tidak mau mencuri, apalagi membunuh. Dia tidak mau menjadi hantu yang menakutkan orang dia tidak berani menjawab, hanya mengelengkan kepalanya kuat-kuat. Dengan metel, terbelalak Liucin melihat betapa tiba-tiba bayangan putih itu melayang dan terdengar suara tawanya yang menyeramkan. Bayangkan itu hinggap di puncak pohon dan terdengar lagi luaranya. Liucin, besok pagi engkau turunlah dari sini, berlututlah di depan pohon ini sebagai muridku. Engkau akan ku beri banyak emas dan juga kesaktian. Kalau engkau tidak mau melakukannya, kau akan ku bunuh kemudian terdengar lagi suara tawa dan bayangan itu berkelebat lenyap. Liucin semakin ketakutan. Apalagi mengingat bahwa kalau besok dia tidak mau berlutut pada pohon ini mengaku murid, dia akan dibunuh. Berlutut pada pohon ini? Kalau begitu, yang muncul tadi tentulah hantu pohon ini. Ingin sekali dia turun dari pohon dan melarikan diri, akan tetapi saking takutnya kedua kakinya terasa lumpuh dan tak dapat digerakan. Lo suhu. Lo suhu, tolonglah saya. Liucin merintih perlahan. Setelah dia beberapa kali menyebut hosio penolongnya itu, deguk jantungnya agak tenang dan dia dapat menggerakan kaki tangannya. Dengan hati-hati dan perlanlahan seolah-olah takut kalau-kalau hantu pohon terbangun dan melihat niatnya melarikan diri, dia mulai menuruni pohon itu. Akhirnya dia dapat turun dan berdiri di atas tanah. Lalu, tanpa menoleh lagi dia segera lari sekuatnya. Akan tetapi baru beberapa langkai dia lari, tiba-tiba berkelebat bayang ar putih yang menghadang di depannya dan suara yang menyeramkan itu memanggil. Liucin saking kaget dan takutnya karena dia yakin bahwa itu tentulah setan penjaga pohon yang menghadangnya. Liucin jatuh terjerembab di atas tanah, menelungkup, menyembunyikan mukanya di antara rumput-rumput dan tubuhnya menggigil, mulutnya tanpa disadarinya berseru, lo suhu, tolong ongak dan dia pun pingsan. Cheng Inho siang yang gemuk pendek itu tertawa senang. Dia menghampiri, membungkuk lalu mengangkat tubuh Liucin yang pingsan, memanggulnya dan dia lari dengan cepatnya. Hahaha, anak baik. Muridku yang baik sejak saat itu, Liucin menjadi murid Cheng Inho siang yang semalam sengaja menguji anak itu. Ternyata Liucin tidak terpikat oleh harta dan kesaktian dari iblis yang harus dia gunakan untuk melakukan kejahatan. Pada dasarnya, anak itu memiliki bakat dan watak yang baik. 5 tahun cepat sekali lewat sejak si Hon Lin menjadi murid Tai Kek Sian Su di Puncak Cemara, sebuah di antara puncak-puncak di pegunungan Chin Ling San waktu memang akan melesat bagaikan tatip kalau tidak diperhatikan. Juga seng waktu amat perkasa, segala sesu dilahapnya titik sehingga akhirnya semua atunduk dan menyerah kalah. Selama 5 tahun, si Hon Lin Ye dulu berusia 10 tahun ketika di Betai Kek Sian Su, telah menerima pendidikan yang dipelajari dan dilatih dengan tekun. Anak ini memang cerdas dan tahu diri, rajin sekali sehingga gurunya merasa senang. Dia mendapat latihan dasar-dasar ilmu silat. Juga Tai Sian Su mengajarkan ilmu sastra sehingga Hon Lin bukan saja pandai membaca menulis, bahkan dia dapat membaca kitab-kitab guna, filsafat-filsafat para arif bijaksana di zaman dahulu, bahkan pandai pula menuliskan huruf indah dan merangkai kata-kata menjadi sajap. Setelah kini hidup terbebas dari tekanan-tekanan, munculah watak asli Hon Lin, yaitu watak yang gembira dan sukah yemer, lincah jenaka. Hal ini tidak dilarang oleh Tai Kek Sian Su karena kakek itu selalu mengingatkan muridnya bahwa hidup ini merupakan anugerah dari Tuhan yang maha kasih. Anugerah itu haruslah dinikmati dan disyukuri, bukan hanya di mulut dan dalam pikiran, namun kalau orang merasa bersyukur dan bahagia, sudah tentu hal itu mendatangkan kegembiraan dan gairah hidup. Kegembiraan dan gairah hidup inilah yang membuat seseorang, terutama yang masih muda, menjadi lincah jenaka dan suka bercanda. Segala sesuatu atau segala peristiwa diterima dengan hati yang selalu bersyukur dan memuji keagungan dan kemurahan Tuhan, dipandang dari sudut yang selalu cerah. Setelah kini berusia 15 tahun, mulailah Tai Kek Sian Su bicara tentang kehidupan, membuka macu batin muridnya agar melihat kenyataan-kenyataan dalam hidup. Han Lin juga mulai mengajukan banyak pertanyaan akan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kepada gurunya. Karena dia sering turun gunung untuk menjual hasil tanaman rempah-rempah bahan obat yang mereka tanam di puncak, kemudian pendapatan penjualan itu dibelikan segala kebutuhan hidup mereka, bahan makanan dan pakaian. Dan maka Han Lin mendapat banyak kesempatan untuk melihat kehidupan manusia di dusun-dusun yang terdapat di kaki pegunungan Cing Lingsan. Pada suatu pagi, Han Lin berlatil silat tangan kosong di dalam taman di belakang pondok. Setelah dia berada di puncak sebagai murid Tai Kek Sian Su anak ini membantu gurunya menanan sayur-mayur dan rempah-rempah bahan obat, juga dia membuat sebuah taman bunga. Dengan gerakan yang lembut dari indah Han Lin berlatih silat. Dia hanya mengenakan celana tanpa baju. Tubuhnya yang tegap walaupun kurus tampak berkilau oleh keringat karena dia telah berlatih silat sejak fajar menyingsing tadi. Setiap kali berlatih silat, Han Lin selalu ingat akan ucapan gurunya tentang ilmu silat. Ilmu silat adalah perpaduan antara keindahan dan kesehatan. Keindahan seni tari, keindahan gerak seni bela diri, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Tanpa adanya empat unsur itu, ilmu silat akan menjadi buruk, kasar dan condong mengarah perbuatan jahat dan susat. Han Lin selalu teringat akan ucapan mi, maka kalau dia berlatih ilmu silat, keempat unsur itu seolah menyatu dalam dirinya. Dia selalu bergerak dengan lembut dan indah namun dibalik keindahan itu terdapat pertahanan atau perlindungan diri yang kuat. Tubuhnya terasa segar dan sehat, dan jiwanya tenang tenteram penuh damai karena pikiran atau lengkapnya, hati akal pikirannya bagaikan air telaga yang dalam, diam tidak terdapat banyak keriput yang dapat menimbulkan gelombang. Tiba-tiba terdengar bunyi pekek burung Raja Wali. Han Lin menghentikan latihannya dan sambil menengadah memandang burung raksasa itu melayang turun, dia berseru. Tiawko, kakak Raja Wali. Turunlah, mari kita berlatih sebentar burung Raja Wali itu menukik tu dan hinggap di depan Han Lin. Han Lin telah menjadi seorang pemuda remaja berusia 15 tahun yang bertubuh tegap dan berwajah tampan dan manis. Kulitnya agak gelap karena dia banyak bekerja di ladang dan tempat terbuka setiap hari mandi cahaya matahari. Burung Raja Wali itu adalah seekor burung yang langka, amat besar dan memiliki kekuatan yang hebat. Seekor harimau pun tidak berdaya melawannya. Kedua kakinya memiliki cakari yang tajam melengkung runcing seperti baja, juga paruhnya amat kuat, mampu beradu dengan senjata terbuat dari baja yang ampuh tanpa menjadi rusak. Kedua macam senjata ini masih ditambah dengan kibasan kedua sayapnya yang amat kuat dan mampu meremukan batu gunung. Selain itu, gerakannya juga amat cepat apalagi karena dia memiliki sayap yang kuat sehingga dia mampu berkelebat seperti seekor burung kecil yang gesit. Mendengar ajakan Honlin, Raja Wali itu lalu mengembangkan sepasang sayapnya, menegakkan kepalanya seolah-olah dia sudah siap memasang kuda-kuda untuk melayani Honlin berlatih dan bertanding. Honlin tertawa. Haha, Tiawuko, engkau sekarang menjadi sombong, ya? Aku memang selalu kalah kalau latihan bertanding denganmu dan agaknya engkau mulai sombong dan memandang ringan padaku. Akan tetapi hati-hati kau sekali nih, Tiawuko. Aku mungkin dapat mengalahkanmu. Raja Wali itu menggelengkan kepalanya seolah tidak percaya dan dia mengeluarkan suara lirih yang nadanya seperti mentertawakan Honlin. Memang sejak kecil Honlin selalu bermain-main dengan Raja Wali itu, setelah dia mulai kuat, dia pun berlatih silat melawannya. Akan tetapi dia selalu kalah. Raja Wali itu amat sayang kepadanya, maka belum pernah melukainya dan kalau mengalahkannya, hanya membuat Honlin jatuh bangun. Melihat sikap burung itu, kembali Honlin tertawa. Dia sudah mulai dapat mempelajari dan mengenal keraburu itu menyerang dan menjatuhkannya. Dan mencatat semua itu dan makin lama makin dapat memperpanjang waktu pertandingan sebelum akhirnya dia dikalahkan. Nah, awas sambut seranganku ini katanya dan dia mulai menyerang dengan pukulan tangan kiri ke arah pangkal leher Raja Wali, disusul dorongan tangan kanan ke arah dada. Raja Wali itu miringkan tubuhnya sehingga pukulan ke arah lehernya luput dan sayap kirinya menangkis dorongan tangan kanan Honlin. Imbuk Honlin terpental akan tetapi dengan memutar tubuh dia mematahkan tenaga dorongan tangkisan sayap yang kuat itu dan tiba-tiba kakinya menendang, susul menyusul dengan kedua kakinya. Kini Raja Wali itu menangkis dan mengelak sambil mundur karena serangan Honlin datang bertubi-tubi. Burung itu mencoba untuk balas menyerang dengan totokan paruhnya dan kibasan kedua sayapnya. Akan tetapi dengan amat gesit Honlin melangkah berputar-putar dengan gerakan langkah Jiao Pou Waisin sehingga dia selalu dapat mengelak dan membalas dengan serangan gencar. Pertandingan berlangsung dengan hebatnya. Makin lama, gerakan mereka semakin cepat dan kini hawap pukul atau serangan mereka mendatangkan angin yang membuat pohon-pohon dekat situ seperti dilanda angin ribut. Haha, Tiao Kou, sekali ini engkau kalah Honlin mendesak terus. Akan tetapi tiba-tiba burung itu mengeluarkan suara lalu tubuhnya melayang ke atas dan dari atas dia mulai menyerang Honlin. Honlin melawan sekuat kemampuannya. Akan tetapi sekarang keadaannya berbalik. Honlin mulai terdesak karena kalau dia hanya menggunakan empat senjata, yaitu sepasang tangan dan sepasang kakinya, Raja Wali itu menggunakan lima senjata, yaitu sepasang cakar, sepasang sayap, dan sebuah paruhnya. Repotlah Honlin harus menghadapi serangan bertubi-tubi dari atas itu dan lebih payah lagi, kini dia sama sekali tidak dapat memanfaatkan kedua kakinya untuk menyerang karena Raja Wali itu berada di atasnya. Terpaksa dia hanya mengelak dan menangkis saja dan akhirnya, sebuah kebutan sayap mengenai pundaknya, membuat dia terpelanting dan terguling-guling. Ark! Ark! Raja Wali itu bersuara diturun hingga di dekat Honlin, menggunakan kepalanya untuk membantu pemuda itu bangkit berdiri. Honlin bermandikan keringatnya, akan tetapi DTT tersenyum dan merangkul leher Raja Wali itu. Baiklah, aku mengaku kalah, Tiawko, akan tetapi lain kali engkau berhati-hati lah terhadapku. Tiba-tiba Raja Wali itu mendekam dan mengangguk-anggukan kepala ke suatu arah. Maklumlah Honlin bahwa itu pertanda bahwa gunya sudah muncul. Memang Raja Wali memiliki penglihatan dan pendengaran yang amat peka sehingga dapat mengetahui lebih dulu akan kedatangan Tai Kek Siansu. Honlin membalikkan tubuhnya lalu memberi hormat dengan berlutut. Suhu, bangkitlah dan mari duduk di bangku itu, Honlin, kata Tai Kek Siansu. Honlin bangkit, lalu mengenakan bajunya dan mendahului suhunya menghampiri bangku dan dibersihkannya bangku itu dengan sapu tangannya sebelum gurunya duduk. Setelah mereka duduk di sebuah bangku panjang, Tai Kek Siansu mengamati muridnya dan dia berkata lembut. Honlin, apakah yang ingin kau tanyakan pagi ini banyak, Suhu? Akan tetapi Teocu, murid, mohon Suhu suka menjelaskan, mengapa sejak kecil Teocu dibiasakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Suhu setiap seminggu sekali karena orang mempelajari kehidupan. Dan hanya dengan bertanya, Honlin kita harus selalu waspada dan peka akan lingkungan kita, dan kita harus selalu mempertanyakan dan menyelidiki segala hal yang belum kita mengerti benar. Hanya dengan kewaspadaan dan pertanyaan, penyelidikan, kita akan menjadi mengerti akan makna kehidupan ini. Siapa suka bertanya, dia akan bertambah pengertian. Yang tidak mau bertanya hanya orang yang sombong dan merasa pintar sendiri yang begitu sudah pasti tidak akan mendapatkan kemajuan dalam kewaspadaannya. Nah, sekarang, apa yang ingin kau tanyakan? Engkau sekarang sudah mulai dewasa, tentu pertanyaanmu juga lebih dewasa lagi, Suhu, ketika Teocu memperhatikan kehidupan orang-orang di dusun dan kota Teocu melihat betapa banyaknya orang yang menderita kesengsaraan. Banyak wajah yang tampak keruh, di mana-mana orang mengeluh tentang hidupnya yang tidak bahagia. Kebanyakan orang diliputi perasaan hidupnya dan juga khawatir, bahkan ada yang takut menghadapi kehidupan. Mengapa demikian, Suhu? Teocu sudah terbiasa selalu merasa bahagia gembira seperti yang Suhu maksudkan bahwa hidup merupakan anugerah Tuhan yang patut dinikmati dan disyukuri. Maka, melihat keadaan para penduduk dusun, terutama yang di kota Teocu merasa heran dan juga kesehan, Han Lin, segala macam perasaan itu sesungguhnya muncul dari pikiran manusia sendiri. Hati akal pikiran mencintakan aku yang sesungguhnya hanya mengaku aku dan permainan pikiran yang dikuasai nafsu, sehingga segala sesuatu berputar di sekitar si aku itu. Kalau pikiran mengenang apa yang telah terjadi, yang merugikan aku, munculah luka karena merasa ibah diri, merasa betapa aku yang paling sengsara. Kalau hati akal pikiran membayangkan masa depan, membayangkan sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang tidak enak yang mungkin akan menimpaku, maka munculah perasaan khawatir dan takut. Takut kalau-kalau aku terganggu, dirugikan atau disakiti. Kalau orang dapat menerima apapun yang terjadi seperti apa adanya, tanpa ada penilaian dari si aku yang selalu menilai apakah hal. Itu menguntungkan atau merugikan diri sendiri, maka tidak akan ada perasaan yang dipengaruhi kepentingan si aku yang selalu ingin benar sendiri, menang sendiri, enak sendiri, lalu bagaimana sebaiknya, suhu hidup adalah saat ini, saat demi saat, yang lalu tidak perlu diingat-ingat sehingga mengganggu perasaan, yang belum terjadi juga tidak ada gunanya dibayangkan. Sayangkan, saat inilah hidup kita, yang penting saat ini harus benar, kalau sesuai demi saat kita tidak menyimpang dan kebenaran, maka akhirnya pun pasti benar. Seperti pernah ku bicarakan denganmu, Han Lin, kebenaran sejati hanya datang dengan sendirinya sebagai buah kasih yang telah menyelimuti diri. Memikiran hal lalu dan masa mendatangi hanya memperkuat si aku dan nafsu yang mengaku aku itu akan merupakan lawan yang dapat menutupi sinar kasih. Kalau kita hanya menerima apa adanya, hanya pasrah kepada Tuhan, berarti kita malas dan tidak melakukan apa-apa, suhu tentu saja kalau ada yang berpendapat demikian, itu merupakan suatu kebodohan. Kemalasan merupakan dosa. Tuhan telah memberi semua perlengkapan, kaki tangan akal budi dan semua sarana untuk hidup, tentu saja harus dikerjakan semua itu. Tuhan telah megaruniakan tanah, air, hawa, sinar matahari, bibit padi, semua itu tidak dapat dibuat manusia dan sudah disediakan begitu saja, akan tetapi semua itu tidak akan menghasilkan makanan kalau tidak dipadukan dengan usaha kita untuk mengerjakannya. Usaha atau ikhtiar itu merupakan kewajiban kita untuk menggunakan semua perlengkapan itu guna memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi ikhtiar tidak menjamin keberhasilan. Kita harus berikhtiar sekuat kemampuan kita, itu kewajiban hidup, namun harus pula dilandasi kepasrahan kepada Tuhan karena hanya kekuasaan Tuhan yang menentukan dan mengatur segala sesuatu di alam maya pada ini. Jadi, demikianlah, setelah menjadi seorang pemuda remaja, Han Lin Yang oleh Tai Kek Sian Su setiap minggu diharuskan mengajukan pertanyaan tentang hidup dan isi kehidupan, kini mulai mengajukan pertanyaan yang lebih berat dan berisi. Ketika masih kanak-kanak dulu, pertanyaannya pun sudah menuju ke arah hal-hal yang dilihatnya di dunia ini dan yang tidak dimengertinya. Misalnya tentang segala tumbuh-tumbuhan dan binatang dari mana datangnya dan siapa pembuatnya. Tentang angin, tentang awan, siapa yang mengatur semua itu. Hal-hal seperti ini dulu sebelum dia bertemu dengan Tai Kek Sian Su, tidak pernah dia pikirkan, apalagi dia bicarakan dengan orang lain. Sejak kecil itu, mulailah dia dituntun oleh Tai Kek Sian Su untuk menyadari akan keagungan dan kebesaran Tuhan, akan kekuasaannya yang tidak terbatas. Juga akan kemampuan manusia yang amat terbatas, bahwa tanpa anugerah Tuhan, manusia sesungguhnya tidak dapat melakukan apapun. Tiba-tiba Raja Wali yang masih mendekam tak jauh dari situ sejak tadi, seolah-olah mengerti apa yang sedang dibicarakan, bangkit berdiri dan mengeluarkah suara seperti berkoko. Agaknya kepekacapannya yang luar biasa membuat dia dapat merasakan adanya sesuatu yang tidak wajar. Banyak binatang yang tidak mampu mempergunakan hati akal pikiran memiliki indera lain yang dapat merasakan apabila. Ada hantu datang. Misalnya anjing yang melolong di malam hari tanpa sebab tertentu, atau ayam-ayam yang ribut berkokok bersahut-sahutan tanpa sebab tertentu. Mereka itu merasakan adanya sesuatu yang tidak wajar, yang tidak dapat dirasakan manusia biasa. Melihat sikap Raja Wali, Tai Kek Sian Su terdiam dan memejamkan matanya. Dia adalah seorang manusia yang jiwanya telah terbuka, tidak lagi tertutup nafsu daya rendah sehingga kepekaan yang bagi orang lain sudah tertutup hawa nafsu, telah kembali dimilikinya. Setiap orang manusia, sejak dilahirkan telah disertai kepekaan seperti pada makhluk lain, dan ini dapat dibuktikan pada diri anak-anak kecil yang kepekaannya masih belum tertutup hawa nafsu. Anak-anak bayi dapat merasakan apabila terjadi sesuatu yang tidak wajar, tidak sebagaimana mestinya, apalagi yang membahayakannya. Bahkan dia dapat merasakan kasih sayang ataupun kebencian orang kepadanya. Akan tetapi makin besar, kepekaan itu semakin pudar dan menghilang, yang sebenarnya bukan menghilang, melainkan tertutup oleh nafsu-nafsu daya rendah yang mulai memengaruhi dan menguasai dirinya. Tiba-tiba ada angin bertiup menggoyang pohon-pohon dan Hon Lin melihat betapa taik keksian su bangkit dari duduknya lalu berlutut menghadap ke timur sambil memberi hormat. Susiok, paman guru, selamat datang Hon Lin yang selalu menganggap gurunya sebagai panutan, melihat gurunya berlutut, cepat ikut berlutut pula di belakang gurunya. Dia tidak melihat adanya orang akan tetapi mendengar ucapan gurunya dia tahu bahwa tentu gurunya memberi hormat kepada seorang yang menjadi paman guru dari taik keksian su. Angin datang bertiup semakin kuat dan tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan orang dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang kakek yang tubuhnya dilibat-libat kain putih. Kakek itu bertubuh tinggi kurus, lebih tinggi daripada taik keksian su, pakaiannya seperti yang dipakai taik keksian su. Melihat rambut, kumis dan jenggot panjangnya semua sudah putih, dapat diduga bahwa kakek itu tentu sudah tua sekali, sedikitnya 80 tahun usianya. Sinar matanya tajam, kulitnya putih halus akan tetapi pada saat itu, sinar matu itu mengandung kemarahan dan kulit di antara dua alisnya berkerut, menandakan bahwa kakek tua renta itu sedang marah. Kakek itu memandang kepada taik keksian su, lalu kepada Hanlin taik keksian su, siapakah pemuda remaja ini terdengar suaranya bertanya. Su Siok, dia adalah si Hanlin, murid tunggal taik keksian su, jawab taik keksian su dengan lembut dan tenang. Kemudian dia menoleh kepada Hanlin Hanlin, beri hormat kepada Su Siok Chou, paman kakek guru, Tian Beng Sian Su, Hanlin segera memberi hormat sambil berlutut. Su Siok Chou, taik keksian su, si Hanlin mengaturkan hormat, akan tetapi dengan suara mengandung kemarahan kakek itu berkata. Taik kek, engkau tahu bahwa aku tidak pernah mempunyai murid dan tidak pernah mengakui.